Di tengah orasinya dalam Reuni 212 di Monas yang tadi Bahar bin Smith menegaskan tidak akan meminta maaf atas ucapannya terkait video ceramah berdurasi 60 detik yang sempat beredar luas. Menurutnya itu adalah ungkapan kekecewaan karena saat aksi 4-11 Presiden Jokowi Dodo enggan menemui para pendemo. Bahar juga menyebut Presiden telah mengkriminalisasi para ulama dan habeng. Bahar juga meminta seluruh peserta aksi yang hadir di Reuni 212 tadi meneruskan perjuangannya. Jika nanti ia ditangkap karena ceramahnya. Sebelumnya relawan Jokowi, Mania dan Cyber Indonesia melaporkan Bahar bin Smith di Baris Krimapus Polri terkait viral ceramahnya yang berisi dugaan ujaran kebencian. Dalam video berdurasi 60 detik tersebut, Bahar menyebutkan Presiden Jokowi Dodo sebagai pengkhianat bangsa dan juga banci. Dami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Pendukung Jokowi menesahat, Habib minta maaf. Tidak, saya lebih memilih pusuk dalam penjara daripada harus minta maaf.